Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Gamery Station. Hari ini, gue akan mau bahas mengapa game sejuta umat ini atau Free Fire bisa menjadi salah satu game ponsel atau game smartphone yang paling terlaris di seluruh dunia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang hal tersebut. Siapa yang penasaran? Ayo, siapa yang main Free Fire? Nah, video kali ini akan menjelaskan hal tersebut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman agar mendukung channel Gamery Station. Dan seperti biasa, mari kita mulai pembahasan kita seputar Free Fire. Free Fire dikenal dengan keunggulannya dalam hal aksesibilitasnya. Dengan ukuran file yang relatif kecil, game ini dapat diunduh dan dimainkan di berbagai tipe HP atau smartphone. Bahkan, yang memiliki spesifikasi rendah pun bisa memainkan game ini. Ini membuat aksesibilitas dari Free Fire ini juga lumayan luas di pasar smartphone dan membuat ini bisa sangat populer di pasar game global. Gameplay dari Free Fire juga menawarkan pengalaman pertempuran royal yang cepat dan sangat intens. Dimana dibandingkan dengan game sejenisnya, Free Fire menekankan aksi cepat dan strategi yang sederhana. Namun, efektif. Ini membuatnya sangat cocok untuk sesi permainan yang singkat di mana aja dan kapan saja. Ayo, siapa yang disini main Free Fire? Garena, developer dari game Free Fire pun secara konsisten memperbaharui dan mengupdate gamenya dengan konten-konten terbaru seperti karakter, senjata, dan mode permainan. Inovasi seperti event-event khusus dan kolaborasi dengan tokoh-tokoh terkenal juga meningkatkan daya tarik game ini bagi para pemainnya. Komunitas dari game Free Fire juga sangat luas dan sangat aktif. Terutama pada sosial medianya. Ini menciptakan efek viral dan word of mouth yang kuat. Menjadikan Free Fire sangat populer di kalangan gamer muda. Garena juga telah sukses dalam mengimplementasikan model monetisasi yang cerdas dengan menawarkan kosmetik atau perhiasan dalam game yang menarik tanpa menggaguh keseimbangan pemain dan juga atau memberikan keunggulan bagi para pemain yang membayar. Jadi mau dibilang, ya kalian bisa beli skin, kalian bisa beli apapun yang kalian mau di Free Fire. Garena juga secara aktif mendengarkan ucapan balik dari komunitasnya dan terus memperbaiki gamenya melalui pembaharuan yang sangat rutin dan memperbaiki bugsnya. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kualitas dan kepuasan dari kalian. Dan begitulah alasan-alasan mengapa Free Fire bisa menjadi salah satu game konsol yang lumayan laris dan terlaris di dunia. Kalau kalian punya pendapat pribadi atau kelukesah terhadap Free Fire, tulis di kolom komentar dan juga beri kelakuan pendapat kalian tentang Free Fire. Dan seperti biasa, ide menarik tulis di kolom komentar. Bagi punya ide menarik, gue akan pilih menyuntut menjadi konten di next videonya. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman agar mendukung channel Gameristation, dapatkan identifikasinya dari live kita dan konten kita. Dan seperti biasa, see you in the next video. Goodbye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax